Terima kasih, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, terima kasih. Terima kasih, hari ini, saya sangat bangga sekali, karena saya, berada di panggung kewibawaan, can be in this stage, VCon ini, on the stage of VCon, dan saya pastikan, Anda semuanya nanti, You all, juga berada di sini, can be on this stage. Bapak, Ibu, semuanya yang saya hormati, brothers and sisters that I've respected, Jangan melihat Pak Tri hari ini, don't look at how I am right now, Kalau Anda melihat Pak Tri hari ini, If you see how I am today, Sama hanya Anda melihat matahari secara langsung, It is the same as you are seeing the sun directly, Bisa buta mata ini, You can be blind, Tapi lihatlah, But look, Prosesnya, At the process, Kenapa Pak Tri, Saya berada di panggung ini, Saya hanya orang desa, I am just someone from a village, Rumah saya jauh, My home is very far away, Dari bandara, From the airport, Kurang lebihnya tujuh jam, baru sampai bandara, More or less, it was seven hours away from the airport, Rumah saya, My house, Desa yang terkecil, Di Jawa Timur, Is from the smallest village, Yaitu Terenggale, Which is Terenggale, Saya bangga dilarikan di Terenggale, And I am very proud, I was born there, Balukonta kecil, Even though it was just a small village, Tapi, But, Berkat Qnet ini, Because of Qnet, Saya bisa, Kemana-mana dan dimana-mana, I can go everywhere, And be everywhere, Terima kasih Qnet, Thank you Qnet, 17 tahun yang lalu, 17 years ago, Saya dikenalkan usaha ini, I was being introduced, With this business, Awalnya saya gak percaya, At first I didn't believe in this business, I said, This business is just a scam, Ini bisnis penipuan, This business is a scam, Saya gak percaya, Because I didn't believe, Tapi waktu itu, But at that time, Gara-gara adik saya, Because of my younger brother, Gabung dalam usaha ini, Because he was in the business, Hingga akhirnya, So eventually, Saya berontak, I rebel, Karena apa? Why? Adik saya gabung, Why does my brother in the business, Gara-gara memakai uang, Dana lunak dari perikanan terenggalek, Because he was borrowing money, Padahal, But, Semuanya itu, All of that money, Yang membuat proposal, Adalah saya, The one who proposed for the borrowing of the money is me, Tapi setelah gak, Cair, But when the money eventually is out, Uang itu oleh adik saya, Digabungan bisnis ini, The money was taken by my brother, To join this business, Karena saya, Because I, Beda prinsip dengan adik saya, Have a different principle, Akhirnya saya kelahi, So eventually I, Bukan kelahi cuma mulut, Bukan kelahi cuma mulut, It's not just about, It's not just my talking, Tapi saya hantem-hanteman sama adik saya, I was just not just fighting over, But I was fighting with him, Selanjutnya, Afterwards, Satu minggu saya, Tanya-tanyaan sama adik saya, I didn't speak to him for one week, Berikutnya adik saya datang pada saya, On the next day, My brother came to me, Dia bilang, He said, Saya yang ketipu, I was the one who was being fooled, Saya juga bilang, So, Kemarin kan kamu sudah tak bilang, So I told him, I told you yesterday, Kalau kamu bakal ketipu, That you will be fooled, By this business, Tapi kenapa, But why, Kamu gak percaya sama saya, Why don't you believe in me, Adik saya bilang, And my brother said, Makanya saya ingin tolong, So that's why I need your help, Supaya uang dikembalikan, So the money can be returned, Saya bilang, Saya siap, Untuk mengambil uang kembali, And I said, I'm ready, To take the money back, Berikutnya, And then, Saya datang di Surabaya, I went to Surabaya, Dengan membawa teman, Sembilan teman preman, So I bring nine, Of my gangster's friend, Untuk meminta uang kembali, To ask for the money back, Hingga akhirnya, So eventually, Saya dimasukkan, Sebuah gedung presentasi, I was being introduced, To this presentation hall, Dan saya didudukan, Paling depan sendiri, And I was being told, To sit in the front, Adik bilang, Adik saya bilang, Kalau nanti ada orang, Yang di depan menjelaskan, Tentang usaha ini, Itulah yang bohongi saya, That is the person that fooled you, Kamu hantam pertama kali, Adalah orang itu, You have to fight that person first, Tapi, But, Ketika saya melihat di belakang, When I see on the back, Sudah ratusan orang, Yang duduk di belakang saya, There are hundreds of people, Who are sitting behind me, Hingga akhirnya saya, So eventually I, Memutuskan untuk diam, Decided not to punch the guy who present, Tapi, But, Setelah dimulai presentasi, After the presentation started, Karena saya a priori, Because I assume first, Tidak ada sesuatu yang saya dapatkan, That I will not get anything, Saya keluar, So I went out, Ketika saya keluar, When I went out, Adik saya mengikuti saya, My brother followed me, Dan dia bilang, And he said, Mas, Ngurmati yang ajak, This, This guy is the one who, Introduced to us, Gara-gara itu, Because of that, Saya jatuh, Ego saya turun, My ego fell, Setelah itu, Saya masuk lagi, Di gedung presentasi, And then I went back in, To the presentation hall, Setelah itu, Saya mencermati, And then I listened carefully, To the presentation, Setelah itu, Saya paham, And I understood, Dan saya putuskan, Saya bergabung dalam QNET ini, And I decided to join QNET, Tapi ada gendala besar, Buat saya, But there is a bigger problem for me, Saya hanyalah orang miskin, I was just a poor man, Saya tidak punya uang, I don't have any money, Hingga akhirnya, So eventually, Saya berusaha, Pinjem sana, Pinjem sini, I tried my best, To borrow money, Delapan hari kemudian, Eight days later, Baru saya dapat pinjaman, I eventually get a loan, Saya dapat pinjaman, Jagung, Padi, Kedele, Untuk gabung dalam usaha ini, I get borrowed corns, And all this harvest stuff, To join the business, Setelah saya pernah bergabung, After I joined the business, Saya senang sekali, I am very happy, Saya sangat gembira, I am so thrilled, Inilah jalan saya, This is my way, Untuk merubah nasib saya, To change my life, Hingga akhirnya, And eventually, Benar-benar sabar cuangkan, I fight for this, Saya sangat terima kasih, I am very thankful, Kepada Qnet, To Qnet, Yang merubah hidup saya, That can change my life, Yang dulunya tidak mengerti, Tentang usaha ini, That I don't understand this business, Hingga akhirnya saya mengerti, So eventually, I understand the business, Yang dulunya tidak punya impian, That previously, I don't have a dream, Sehingga sekarang, Saya bisa memujudkan impian-impian itu, Until now, I can make my dreams come true, Saya hanyalah orang miskin, Yang merencanakan untuk kaya, Dengan usaha ini, Benar-benar saya perjuangkan, Sampai tetes darah penghabisan, Until my last breath, Apapun yang terjadi, Whatever that comes on my way, Saya akan selalu berada di usaha ini, I will always be in this business, Karena ini yang merubah kehidupan perekonomian saya, Because this business, Is the business that changed my economy, Keluarga saya, My family, Orang-orang yang saya cintai, All the persons that I love, Adalah Qnet ini, Can be changed because of this business, Dan Qnet ini, And Qnet, Merupakan, Is, Mangkok, Kartu, Pering, Sindok saya, Is all my tools, For my life, Untuk itu, So that, Saya perjuangkan, Sampai akhir hayat saya disini, I will fight for this, Until my last breath, Saudara-saudaraku semuanya, My brothers and sisters, Saya bangga sekali, I am very proud, Berada di panggung ini, That I can be on this VCon stage, Dan berikutnya, Adalah Anda, 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 Anda semua disini, The one who should be on the stage, Is you, 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 You and you, You and you, Saat dulu, I was, Hanyalah orang miskin, Just a poor man, Pekerjaan saya, My job was, Peternak lele, I was a catfish breeder, Dan sebelum saya ternak lele, And before I was a catfish breeder, Saya pernah ikut transmigrasi bapak saya, I was transmigrated with my father, Dan pekerjaan saya di tempat transmigrasi, And my job, Saya sebagai penjual bakso dorong hanyalah, I was just selling meatballs, Ini yang membuat semangat saya berkobar-kobar, This is what makes me very passionate to do this, Dengan adanya QNET, Saya bisa merubah cara perekonomian saya, And because of QNET, I can't change my family's economy, Saudara-saudaraku, My brothers and sisters, Jangan ragu lagi, You have to be sure, Saya hanyalah pendorong bakso, Penjual bakso, I used to just push the trolley of meatballs, Tapi sekarang bisa berdiri disini, But today, I can be on this Vicon stage, Anda harus bisa melebihi saya, You can pass through me, Buat saya sukses merupakan harga mati, For me, it's either sukses or die, Maka harus kita perjuangkan, Sampai tetes darah penghabisan, So we really need to fight for it, Until our last breath, Semangat saya timbul, My passion, Ketika saya melihat, Can be increased when I see, Waktu itu, On that day, Di saat kondisi saya masih susah, When I was in a very difficult situation, Saya punya anak, I have children, Anak saya sakit, My child was sick, Tapi waktu itu saya tidak punya uang, But at that time I don't have any money, Untuk memperobatkan anak saya, For his or her medical, Akhirnya saya pinjam uang, So eventually I borrowed some money, 20 ribu rupiah, I borrowed 20,000 rupiah, Dan saya waktu itu tidak punya sepeda motor, And I don't have any motorbike, Hingga akhirnya saya pinjam sepeda motor, And eventually I borrowed a motorbike, Akhirnya, Eventually, Saya memperobatkan anak saya, I sent my child to the hospital, Ketika sampai di tengah jalan, Half on the way, Ada rahasia polisi, There's a police, Karena motor saya, Because of my motorbike, Tidak ada suratnya, There's no license to it, Uang 20 ribu rupiah saya berikan kepada polisi, The money that I borrowed for my child's medical, I have to give it to the police, Hingga akhirnya, So, Anak saya tidak jadi berobat, Eventually, I cannot send my child to the hospital, Saya pulang, I went home, Saya menangis, Nangis, Jadi orang miskin, Tidak enak saya menangis, I cried so much, I cried and cried, And I realized, Being a poor man is not good, Mulai saat itu, From that time onwards, Saya bangkit, I rise, Saya bangkit, I rise, Saya bangkit, Saya tidak benji sama orang miskin, I want to get rid of these poor, Saya tidak benji sama orang miskin, I will not be a poor man anymore, Tapi saya, But I, Sudah benji kepada kemiskinan, I hate being a poor, Inilah yang membuat saya selalu hidup, Dalam usaha ini, This is what makes me, Always doing this business, Perjalanan saya sudah 17 tahun di usaha ini, My journey, It has been 17 years, In this business, Tapi ini merupakan awal, Awal saya bergabung dalam usaha ini, But this is only the start of my journey, Semangat saya tetap 17 tahun yang lalu, My passion is still the same as 17 years ago, Dan saya akan mempengaruhi siapa saja, And I will make sure, Untuk selalu semangat dalam usaha ini, That everyone will still be passionate to do this business, Karena ini bisa mengubah tarap hidup kita semuanya, Because this business can really change our lives, Maka harus kita perjuangkan, So we really need to fight for it, Harus kita perjuangkan, We really need to fight for it, Harus kita perjuangkan, Fight for it, Harus kita perjuangkan, Fight, Harus kita perjuangkan, Fight for it, Awal mulanya, At the beginning, Saya mengerjakan usaha ini, When I started this business, Gak ada orang yang percaya, No one believes in me, Semua menertawakan, Everyone laugh at me, Tapi saya punya keyakinan, But I have a belief, Bahwa usaha ini benar, But this business is the right business, Untuk itu, And that, Saya perjuangkan terus, I keep on fighting for this, I fight for this, Hingga akhirnya, And eventually, Saya sukses dalam usaha ini, I can be successful, Because of this business, Sukses saya, My success, Karena saya memiliki saudara, Because, Bukan cuma di Indonesia, I have brothers and sisters, Not only in Indonesia, Di seluruh dunia ini, Termasuk Anda, 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 Anda semuanya, My success in this business, Is not because I have family, Only in Indonesia, But also everywhere, Around the world, Including you, You, You and you, 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 We are here not alone, We are with QNET, We are with QNET, We are with The V, We are with The V, We are with thousands, So you, There is no doubt anymore, Ayo kita perjuangkan semuanya, Let's fight for this, Ayo kita perjuangkan semuanya, Let's fight for this, Ayo kita perjuangkan semuanya, Let's fight for this, Let's fight for this, Dan disini, And here, Supaya kita bisa match out, So that we can max out, Kita memang harus totalitas, We have to do this, Harus berani membayar mahar harganya, To our full capability, And we have to pay the price, Kecilnya Anda harus berani sakit, For example, Tusarnya berani mati, So for you to be able to successful, You have to pay the price, Kita akan sukses bersama, We will be successful together, Kita akan sukses bersama, We will reach that success together, We will achieve that success together, Tidak perlu yang ada dilakukan lagi, There is no more doubt here, Perjalanan saya, My journey, Memang, Tidak sekedar membalikkan telapak tangan, It's not as easy as flip our hands, Hanya tantangan-tantangan, There's so many obstacles and challenges, Tapi saya tidak fokus, Pada permasalahan, On the problems, Tapi saya fokus, Pada tujuan, On my purpose, Ini yang membuat saya bisa berdiri di hadapan Anda ini, And this is what makes me stand on this stage today, Dan saya disini, And I'm here today, Tidak sendiri, Not alone, Tapi bersama kalian semuanya disini, But I am here with all of my family, Which is you guys here, Ini yang selamat saya hidup, Saudara-saudaraku semuanya, My brothers and sisters, Walaupun banyak tantangan, Even though there is so many challenges, Rintangan apa saja, Obstacles, Kalau kita bersama, If we are together, Kita bisa menyelesaikan, We can get rid of it, Intinya kita disini tidak sendiri, So, The point is we are not here alone, Kita adalah bersama, We are all together, Kita adalah satu, We are one, Maka kita perjuangan usaha ini, So let's fight for this business, Sampai titik darah penghabisan, Until our last breath, Rawai-rawai rantas, Malang-malang tuntas, If you want to be successful, You have to pay the price, Sukses harga teri, You have to pay the price, Sukses harga mati, Harus kita perjuangkan, Let's do this business, Ayo bangkit, Let's fight for this, Semua bangkit, Semua bangkit, Ini perusahaan kita, Tidak ada yang harus dilakukan, There is no more doubt, Anda semua bisa, Anda semua bisa, You can do it, Saudara semuanya, My brothers and sisters, Saya bisa berdiri disini, I can stand on this Vicon stage today, Karena saya tidak sendiri, Because I am not alone, Ada orang-orang yang hebat, There are great people, Yang selalu menemani saya, That is always beside me, Baik suka maupun duka, In happiness and also sadness, Adalah mitra-mitra kerja saya, Which is my business partners, Terima kasih, Thank you so much, And all of you guys, Yang membuat saya, That makes me, Selalu ada disini, Passionate to be on this stage, Karena sukses menubahkan harga mati, Because it's either sukses, Or you die, Harus kita berjuangkan, Let's fight for this besties, Vicon inilah, This Vicon, Yang membuat, That will make, Saya selalu berada di usaha ini, I always be here, Untuk itu, So for that, Ikutilah setiap Vicon dimana saja, Remember to always attend Vicon everywhere, Pasti anda akan sukses, And eventually you will be successful, Terima kasih Vicon, Thank you so much Vicon, Dan, And, Saya selalu berada di usaha ini, And I will always be here at Vicon, Karena ada orang yang selalu menemani saya, Because there are these people, That is always beside me, Itulah adik-adik saya, Which is my brothers, Kalian mau tahu adik-adik saya, You want to know who my brothers are, Kalian semua mau tahu adik saya, You want to know who my brothers are, Dia yang mengukir hati saya, Untuk selalu ada di usaha ini, So they are the ones, Who always support me to be in this business, Beli adalah, He is, Tobeng adalah adik saya, Tobeng, It's my brother, Ada lagi, There is one more, Orang yang hebat, A great person, Adik saya, My brother as well, Dia tidak akan pernah takut, Menjalankan usaha ini dimana saja, Which will always there beside me, Siapa dia, He is, Adalah Denny Hartoyo, Denny Hartoyo, Yang hebat dan percetuan inginya, Sekarang bemulik dan hingga, Di mana ah risk tanya yang menun experience, Yang tem Bel Daha M valve, Yo, Yang teman beberapa as timeframe, Dan te Subscribe, Inilah orang-orang yang hebat Dia yang selalu membangkitkan saya Dia yang selalu memarahi saya Dan dia yang selalu mengarahkan saya Juga adanya suatu kebersamaan Kita saling mengingatkan Dan yang saya contoh Adalah beliau guru besar saya Which is my mentor Bapak Patman Sinatiraja Which is Patman Sinatiraja And also Mr. Sati Sinatiraja Beliau adalah guru-guru besar saya They are my great great mentors Saya bisa kuat I can be strong Karena beliau-beliau semua dan ini semuanya Because of all of these people Juga saya tidak sendiri I also am not alone Juga saya tidak bertiga And we are not always the three of us Tidak bisa ditampingi oleh Direksi-Direksi Amuba But I will always be there accompanied by Amubas Direktur Amubas Eksekutif Amuba Eksekutif Amuba Inilah yang membuat Ini yang membuat saya Saya menjadi nomor satu di Indonesia Saya menjadi nomor satu di Indonesia Dan saya yakin Dan saya percaya Saya nomor satu di dunia Saya bisa menjadi nomor satu di dunia ini Karena tidak ada yang saya takutkan lagi Because I have no fear Anda semua bersama saya You all are with me Anda semua bersama saya You all can be successful with me Anda semua bersama saya Dan And Orang yang selalu mendamping saya adalah istri saya The person that's always beside me is my wife Kemana saya? Rada Wherever I go Istri saya selalu didamping saya My wife will always be beside me Kasih habas yang luar biasa untuk istri saya Give a round of applause for my wife Dan juga ada orang yang hebat And also there's this great person Adalah ibu saya Which is my mother Dia yang selalu mendoakan saya She is the one who always pray for us Anak-anaknya Her children Hingga berada di panggung ini So that we three of us can be on this vehicle stage Dan And Ini orang yang sangat luar biasa This is a very unbelievable man Person Guru saya My mentor Yang selalu mengajari saya That always teach me Hingga akhirnya saya tahu tentang ajaran So that I eventually know about this Beliau yang selalu mengajari saya tentang duduk yang benar He is the one that always taught me how to sit properly Beliau yang selalu mengajari saya berdiri dengan benar He is the one who always taught me how to stand up straight Beliau yang selalu mengajari saya berjalan dengan benar The one who always teach me how to walk properly Beliau yang selalu mengajari berlari dengan kencang He is the one who always taught me how to run very fast Kasih aplos yang luar biasa Give a round of applause Untuk guru besar saya For my mentor Bapak Rosli Ismail Kasih aplos untuk AVP Rosli Ismail Kasih aplos yang luar biasa Please round of applause for AVP Rosli Ismail Katwa bimbingan beliau Gak ingin saya berada di panggung ini Because of him I can stand Pintu Pak Rosli Please round of applause for him Thank you Terima kasih. Terima kasih.